Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 20 Juni 2024. Muzani menyebut jika Prabowo akan mengikuti upacara di IKN bersama dengan Presiden Jokowi Dodo. Selain Prabowo, nantinya pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ikut hadir dalam upacara di IKN. Diberitakan sebelumnya pihak Istana Kepresidenan menyebut upacara peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia tingkat pusat akan digelar di dua tempat, yakni Istana Merdeka Jakarta dan IKN. Menurut rencana, upacara di IKN akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Dodo, sementara upacara di Istana Merdeka Jakarta akan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Muzani menambahkan jika upacara di tahun-tahun depan bukan tidak mungkin bakal diselenggarakan hanya di IKN. Hal tersebut akan terlaksana ketika Kepala Negara sudah mengeluarkan keputusan Presiden mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Selain itu, faktor yang lain yang menentukan adalah ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana yang meliputi transportasi dan akomodasi. Meski akan menghadiri upacara kemerdekaan di IKN, namun untuk pelantikan Prabowo menjadi Presiden kabarnya akan tetap dilangsung di Jakarta. Ahmad Muzani pun memastikan Prabowo akan dilantik menjadi Presiden di gedung DPR-MPR Senaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.